Pak DT mengebut sejumlah persiapan jelang laga Power Boat F1 di Danau Toba. Bahkan para peserta balap boat internasional juga mulai turun ke kawasan Danau Toba. Beginilah suasana di lokasi ajang internasional Power Boat F1 yang digelar di Danau Toba, Baligie, Kebupaten Toba, Sumatera Utara. Warga sejak pagi sudah mulai berdatangan ke Penyu untuk melihat uji coba boat yang akan diturunkan ke Danau dengan menggunakan kren atau alat berat yang sudah disiapkan di bibir Danau Toba. Panggung utama tribun penonton juga tampak kir dan siap menerima penonton, mulai tanggal 24 hingga 26 Februari dengan pengamanan ketat dari aparat TNI Polri. Kru dari masing-masing negara juga sudah menurunkan semua kapal boat dari parkiran VEDO, termasuk pemeriksaan teknis masing-masing boat. Para peserta dari 10 negara dengan jumlah 20 tim mulai uji coba arena lomba. Ajang ini menjadi magnet hingga masyarakat mulai berdatangan dan petugas gabungan pun berjibat memperketat pengamanan mulai dari loket tiket. Petugas gabungan juga siaga penuh untuk menjaga keselamatan para peserta lomba power boat tersebut. Sama-sama dengan Basarnas. Untuk Sar memang yang dikedepankan adalah Basarnas. Kita membantu baik di perairan, di darat maupun di udara. Kita siapkan personil-personil kita untuk antisipasi bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Event power boat F1 di Toba, Balikia Sumatera Utara menjadi momen bagi warga Kabupaten Toba untuk menuai rezeki. Di antaranya hotel dan homestay, di sekitar tempat acara hampir 90% terisi penuh. Yang Nasmara melaporkan dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara.